Halo Sobat Radar Jogja, selamat datang di Radar Jogja Channel, jumpa lagi bersama aku Tint Hari ini aku lagi berada di salah satu kafe yang baru banget opening di Yogyakarta Tepatnya berada di Jalan Palagan yaitu Kyoto Garage Cafe and Kitchen Nah ini konsepnya itu semi-outdoor dan di bawah juga ada galeri motor-motor gede Penasaran seperti apa? Ikutin terus Jadi saya melihat kafe yang ada di resto yang ada di Jogja Ya kan semuanya keren-keren banget nih Mas Jadi saya ingin membangun kafe suatu konsep lagi baru yang jarang ada di Jogja Nah salah satunya kafe yang berbau otomotif Nah saya gabungkan ini dengan motor-motor kece, motor-motor Harley, motor-motor besar Saya dianggap berhasil untuk buka kafe ini kalau ada orang ngopi terus lihat motor terus dia beli motor itu baru konsep saya berhasil Jadi saya ingin edukasi dulu ke orang-orang bahwa motor gede ini tidak arogan motor gede ini tidak garang Jadi bisa aja orang kan biasanya kalau lihat Harley itu kan takut terus arogansinya nah gitu-gitu lah saya mungkin edukasi juga ke tamu-tamu bahwa nongkrong sambil deketan sama Harley oh ternyata juga motornya ini oke Motornya bagus seperti itu Secara umum dia ini makanan internasional jadi apa aja ada gitu kesini harapannya bisa meng-cover begitu banyaknya market yang pengen kesini Jadi Indonesia nya ada ada makanan Western Italian nya ada ada Western Amerika nya ada gitu ya jadi prinsipnya semua ada buat Desert juga kita bikin desert yang unik-unik ya jadi meng-cover begitu banyaknya waktu yang bisa diluangkan disini meng-cover juga begitu banyaknya market yang bisa ditawarkan untuk nongkrong disini kira-kira begitu Sekarang posisinya memang belum sampai pada menu yang kita harapkan kita masih mau adjust menu lebih banyak lagi Melihat situasinya masih mendengarkan beberapa market yang datang sekarang ini mau apa mereka apa mau bagaimana sampai melihat kemungkinan-kemungkinan yang kita mau buat ke depannya supaya bisa menjadi trend ya jadi Sekarang dalam proses untuk masih berjalan menambah menu Oke Sobat Radar ini sekarang menu-menunya sudah datang semua disini ada beberapa menu khas dari Kyoto Cafe ini nah disini depan saya ini ada grace beef Terus ini ada CVO burger disini ada salad terus ada iga sob iga dari daun kedondong ini khas banget dari Kyoto Cafe Sekarang aku mau nyobain yang grace beefnya Dari looknya aja ini tuh udah menarik banget dan dagingnya banyak nggak pelit sekarang langsung kita cobain ke dagingnya Bismillahirrahmanirrahim Dagingnya empuk banget terus kita tambahin pumpkinnya ini ada pumpkin bakar Perfect combo Terus sekarang menu yang kedua aku nyobain sob iga dari daun kedondong ini juga masih jarang banget di Jogja mungkin nggak ada Dan potongan dagingnya itu banyak banget gede-gede gitu dan aku mau nyobain sama nasi biar lebih kenyang gitu ya Kita ambil iganya Wah iganya gede banget Terus kita pindahin ke sini Kita kasih kuah sedikit nasi biar Bismillah Hmm Masih kuah Seger banget Nah kalau yang ini aku lagi nyobain mixed green garlic salad Ini saladnya enak banget sayurannya lengkap dan juga fresh Selanjutnya aku nyobain fraintos boba ini rasanya unik manis tapi manisnya nggak berlebihan sama sekali Terus juga ada si boba yang bikin rasanya semakin yummy Terakhir aku nyobain strawberry panakota Ini rasanya manis Terus ada asem-asem dari si stroberinya yang membuat rasanya lebih fresh Oke Sobat Radar itu tadi review makanan di Kyoto Garage Cafe & Kitchen Ini tempatnya wajib banget kalian kunjungin Karena lokasinya itu deket sama kota terus bangunannya juga semi-outdoor gitu Jadi cocok banget untuk masa pandemi kayak gini Dan yang pasti di sini sudah menerapkan protokol kesehatan Dan yang paling penting lagi makanannya enak-enak banget dan sangat recommended Nah jadi buat kamu langsung aja datang ke Kyoto Garage Cafe & Kitchen ini Alamatnya ada di sini Ajak semua keluargamu datang ke sini Jangan lupa untuk klik tombol like Jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman kamu Sampai jumpa di kuliner selanjutnya Bye